Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Saudara-saudara Ketika Pak Zaidi Mustafa dan teman-teman Yang difasilitasi oleh pelita 5 pilar Menggeruduk jumlahnya jaman Menggeruduk dimasuk tanggal 27 Juli yang lalu Ketika itu Pak Zaidi Mustafa berjanji Akan mendatangi rumah jaman lagi Dengan masa yang lebih banyak Jika berunduk jilin 1 itu tidak mendapatkan tanggapan yang dari jaman Nah ternyata tidak mendapatkan tanggapan apa dari jaman Dan kali ini Pak Zaidi Mustafa dan teman-teman Akan memulih janjinya untuk mendatangi lagi jaman Jaman berundi masuk dengan membawa korban-korban Jaman yang lebih banyak Seperti apa nanti rencananya Nanti kita ikuti saja statement Pak Zaidi Mustafa dan Pak Heri Muhammad dari jaman Jaman pilar soal rencana mengururuk jaman Jaman mengurutin masuk itu Yang katanya sebentar lagi Kita berlangsung pada tanggal 27 Juli 2022 Seperti apa rencananya Dan dimana rencana itu akan dilaksanakan Kita ikuti sama-sama statement dari Pak Zaidi Mustafa dan Pak Heri Muhammad Setelah-setelah Silahkan di-share informasinya seluas-luasnya Jika dirasakan bermanfaat Yang belum mensubscribe Jangan agar mensubscribe Juga ide dan saran saya menunggu Di nomor yang saya sampaikan Silahkan menikuti video seberikutnya Bilai Taufiq wal-inaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zaidi dari korban ya Investasi Batu Barat Pak Heri Muhammad Yasati Marwila Yang kemarin Memfasilitasi Para korban untuk Mengurut rumahnya jaman Sekarang Divizen dan masyarakat umum Pertanyaan Kapan gerundut jilid 2 Sekarang jaman sudah di Indonesia kembali Tanah air Rencana Bapak ini bagaimana Disilakan Pak Zaidi dulu Setelah itu Pak Heri Muhammad Silahkan Pak Baik terima kasih Pak Darso Memang ini menjadi Banyak pertanyaan Dari masyarakat Kapan akan melakukan Pemberudukan atau Mengandungkan kepada institusi terkait lainnya Memang kemarin pada saat silaturahmi Silaturahmi ke rumah Jam'an Atau Yusuf Mansur Itu kan Yang bersangkutan tidak ada di rumah Sehingga Tidak bisa Tidak ditemui Atau tidak Tidak ada solusi Sebagaimana yang saya Sampaikan Kami akan datang lagi Untuk Berikutnya Dengan jumlah yang lebih banyak Tapi mungkin Kami akan datang kepada Kami akan Datang kepada PPATK terlebih dahulu Dengan beberapa Investor Mendatangi PPATK terlebih dahulu Rencananya ini Rencananya akan kami lakukan Pada hari Rabu Tanggal 27 Juli 2022 Dengan masa yang cukup Tujuannya adalah Agar PPATK Membekukan Seluruh rekening Dari Jam'an Dari Jam'an Nurkotin Mansur Atau Yusuf Mansur Dan keluarganya Atau kroni-kroninya Atau Perusahaan-perusahaan Jadi rekening-rekening Dari perusahaan itu Maka kami akan Mengadukan itu Kesana Agar PPATK Mengambil sikap Yang sebijak-bijaknya Agar tidak ada Korban berikutnya Begitu Pak Heri Muhammad Ya Salimah Pilar Masih Ya Salimah Pilar Masih bertanggung jawab Dalam kegiatan Ini ya Pak Iya Jadi begini Ya Salimah Pilar itu Diberi Kuasa oleh Teman-teman Kurban Atau yang mengaguh kurban Investrasi dari Proyek-proyek yang diinisiasi Oleh Yusuf Mansur Jadi karena mereka Sendiri-sendiri itu Tidak mampu Tidak berdaya Untuk menghadapi itu Maka mereka Meminta bantuan Ke Lima Pilar Lima Pilar akan Mendampingi mereka Baik itu dalam bentuk Apa Mendatangi Pihak-pihak tertentu Termasuk Terumai Isu Mansur Maupun Dalam kasus-kasus Hukum Jadi Lima Pilar akan Mendampingi Sekaligus Memang Fasilitasi Karena Kita tahu bahwa Teman-teman Investor itu Dulu mungkin Dia mampu Ketika jadi investor Tapi setelah Sepuluh Dua belas tahun Investasinya Tidak jalan Dan uangnya Tidak kembali Mereka sekarang Ya Kondisi ekonominya Kayak begini Apalagi ada Covid dan sebagainya Apalagi teman-teman Yang Apa Kurban Dari Hongkong Ya Para TKU Hongkong Itu Ketika di Hongkong Mereka Masih Pen-pen aja Begitu Nyampe ke Indonesia Mereka butuh Sekali uang Dan ini Yang selalu Mereka perjuangkan Dan mereka Minta Pelita Lima Pilar Mendari Itu yang Kami lakukan Pak Zeni Pak Zeni Ini KPV ATK Ini berupa Demonstrasi Atau berupa Dialog Atau apa Menyampaikan Aspirasi Tapi dengan Jumlah Peserta Yang cukup Banyak Setidak-tidaknya Lebih daripada Yang kemarin Menyampaikan Aspirasi Mendatangi PPATK Tentu Dengan Tentu Dengan Mengurus Peribinan Dan sebagainya Tentu Kita Lalu Kita Orasi Di depan PPATK Di depan PPATK Pak Siapa saja yang boleh ikut Di kegiatan ini Pak Silahkan Pak Pak Beberapa Investor Investor Nanti kan ada perwakilan Masing-masing Dan mungkin ada Anggotanya juga Kalau masyarakat Umum mau ikut Gimana Pak Statusnya nanti Pak Kalau masyarakat Umum mau ikut Dan mau Support Silahkan Karena ini Bentuk Perjuangan juga Pak Di ulangnya Pak Kapan Rencananya Pak Rencananya pada hari Raku Tanggal 27 Juli 2022 Guru Duk Kali ini Guru Duk PPATK Masih Mempersoalkan Zaman Menuruti Masyid Ya Pak Terima kasih Pak Semoga Kegiatannya berjalan lancar Dan Dicatat sebagai Amal ibadah Semuanya Amin Amin